Ini saya share screen Ya, silahkan Sudah keluar ya? Sudah, sudah nampak Baik, kita lanjutkan Materi yang dua hari yang lalu Yang dimana dua hari yang lalu masih pengantar Kalau ini sebenarnya Anda lebih ke arah praktisnya sebenarnya Nah, jadi ini konsepnya kemarin Wanus Warmon ada tiga itu Yang pertama itu adalah aquaponik Aquaponik ini merupakan gabungan dari Aquaculture and Hydroponics Yaitu budaya aquaculture itu budaya ikan atau budaya perairan Sedangkan hydroponics itu adalah budaya tanaman sayuran Yaitu tanpa menggunakan tanah Aquaculture budaya budaya ikan, hydroponik budaya tanaman sayuran Tanpa menggunakan tanah Dengan menggunakan media air Ini aquaponik, jadi sebenarnya aquaponik ini adalah sistem pertanian berkelanjutan Sustainable Berkelanjutan Artinya itu memiliki nilai ramah lingkungan yang tinggi Karena memang konsepnya itu kotoran ikan Itu kemudian dijadikan sebagai pupuk tanaman Dalam konsep aquaponik ini Itu saling menguntungkan Jadi terjadi simbiosis mutualisme antara ikan dan sayuran Di mana kotoran ikan Terus kemudian itu akan menjadi pupuk bagi tanaman Dan air yang membawa kotoran ikan itu Yang kembali lagi ke kolam ikan Itu akan menjadi lebih bagus kualitasnya Baik itu sisi oksigennya Terus kemudian Sisi pHnya Terus kemudian faktor yang lainnya Faktor Para pempuritas air yang lainnya Itu lebih bagus lagi Lebih bagus setelah melewati Media Atau tempat sayuran Ini Sistimiosis mutualismenya Nah ini beberapa keunggulan aquaponik Kemarin sudah ini Jadi ada Hemat air Hemat lahan Bisa menghasilkan tanaman sama super gali Kemudian Menghasilkan dua produk sekaligus Dan kualitas air lebih terjaga Ada beberapa macam jenis aquaponik sebenarnya Yang bisa kemudian dilakukan Baik Terutama untuk skala rumah tangga Ini skala rumah tangga Dengan menggunakan pipa-pipa seperti ini Atau menggunakan bak Atau kemudian Yang paling Nanti mudah dengan menggunakan Pak ember juga bisa Kalau ini menggunakan kolam terpal Dan atasnya adalah sayuran Begitu juga yang ini Kolam terpal Di sebagian atasnya sayuran Ini yang Yang paling Istilahnya paling mudah sebenarnya Hanya menggunakan bak ember Dan kemudian atasnya adalah sayuran Nah dimana ini Ikan dengan bak ember kapasitas 70-80 liter air Bisa diisi 100 ekor ikan lini Kalau nilai sekitar 10-15 ekor Kemudian atasnya itu bisa Sayuran bermacam-macam Bisa selada Sawi Ikan kong Dan sebagainya Nah ini Cara pembuatan Akloponik Jadi kalau kemudian Kita menebarkan Benih ikan lili Itu lebih baik Ukurannya Lebih dari 5 cm Jadi ada Benih ikan lili yang kecil sekali 1 cm, 2 cm, 3 cm Tapi lebih baik Ini menggunakan ukuran yang lebih besar 5-9 cm Kemudian jumlah pada tebar Bisa sampai 100 ekor Ini untuk bak ember tadi Kemudian Diusahakan ukurannya seragam Karena lele ini memiliki Tingkat kalibalisme yang tinggi Dia suka makan temennya Ketika kemudian ukurannya tidak sama Itu cenderung untuk saling memakan Baik yang besar itu memakan yang kecil Maupun yang kecil Bisa juga memakan yang besar ketika Yang besar itu dalam kondisi kurang sehat Terus kemudian Untuk meminimalisir Adanya tingkat kalibalisme itu Itu makanya ukurannya Ketika menebar benih itu Diusahakan seragam Kalau ukuran 5, 5 semua 6, 6 semua Jangan spernya terlalu Penanggungnya besar Misalnya ada yang 5 cm Ada yang 7 cm Ada yang 9 cm Dari awal sudah tidak sama ukurannya Ketika panen Kemungkinan juga menerima besar tidak sama Juga ukuran Kemudian dicari yang gerakannya lincah Dan tidak berdiri bergantung Ini untuk persyaratan benih Yang akan kita tekan Terus kemudian Nah ini persiapan medianya Ini beberapa persiapan medianya Mengisi air 70 liter Bisa air sumur maupun PDAM Kalau PDAMnya itu tergantung dari daerah Karena ada beberapa daerah Yang PDAM misalnya tingkat kaporitnya terlalu tinggi Sehingga ini bisa membahayakan ikan Tapi kalau PDAMnya bagus Kualitasnya Tidak bau kaporit yang tinggi Seperti di Malang Cukup bagus Bahkan ada yang bisa langsung diminum Kalau PDAM kurang bagus Maka lebih bagus Menggunakan air sumur Atau apa namanya Air bor Dari tanah Terus kemudian memberikan perlakuan Jadi sebelum benih ditebar Akhirnya kita kondisikan terlebih dahulu Dikasih garam Garam grasa Bukan garam dapur Garam grasa itu garam yang agak besar Terus kemudian ada probiotik Probiotik ini adalah sebenarnya Bakteri Tapi bakteri positif Seperti Kalau saya sebut ya Genomereknya adalah Yakul itu Itu adalah probiotik Yang kemudian bisa kita minum Dan itu Bagus untuk kemudian Membantu proses pencerahan Ya apa yang kita makan itu bagus Kalau kemudian Dicerang oleh bakteri positif ini Jenisnya bakteri Seperti Lactobacillus Atau Bacillus Terus kemudian kita tambahkan juga Itu adalah molase Atau tetes tebu Nah kenapa kok dikasih garam Ini menarik Garam dapur itu Ketika kita mau Membudayakan ikan air tawar Kenapa kok dikasih garam Garam ini adalah tujuannya Itu untuk mencegah penyakit Terutama jamur Pada ikan Sebenarnya ini cukup menarik Allah itu sudah memberikan obat Sebenarnya Secara natural Ketika ada ikan air tawar Yang sakit Terutama kena jamur Maka Rendamlah ke air Asik Atau air laut Begitu juga sebaliknya Ketika Ikan laut Yang kemudian sakit Terutama terkena jamur Itu Rendam di air tawar Kebalikannya Itu jamurnya bisa rontok Jadi Ada obat yang menjarak Dengan kebalikannya saja Kalau ikan air tawar Denam ke air laut Sedangkan kalau ikan air laut Denam ke air tawar Tujuannya itu Untuk memberikan garam Sehingga untuk mencegah penyakit Terutama jamur tadi Kemudian probiotik itu Itu nanti tujuannya adalah Untuk Membantu Pengurian Terutama NH4 Atau Kotoran ikan Supaya kemudian Tidak menjadi Sedat yang berbahaya Bagi ikan itu sendiri Diurekan oleh Probiotik itu Atau ada bakteri positif Di situ Itu nanti yang berperan itu Bakteri Nitroplasten Dan nitrosomonas Kemudian yang ketiga Setelah kita beri perlakuan Tadi ada garam Ada kemudian Probiotik Ada tetes tebu Atau molasa Kita diamkan Selama tujuh hari Kita tujuh hari Supaya airnya jadi Baru kemudian Setelah tujuh hari Kita masukkan bunyi Ikan tersebut Kedalam Bak atau kolam Terus kemudian Setelah ditebar Maka puasakan Selama satu hari Ikan itu Jangan langsung dikasih makan Kenapa demikian Karena ketika Ikannya baru ditebar itu Maka dia butuh Beradaptasi Setidaknya beradaptasi Terhadap dua hal Satu Terhadap lingkungan hidupnya Yang kedua adalah Beradaptasi terhadap Makanannya Kenapa dipuasakan Ya supaya Dia memakan Pakan alami Karena setelah kita Biarkan selama tujuh hari itu Biasanya akan muncul Pakan alami Plankton Plankton Itu di Di kolam tersebut Sehingga ikan Benih Yang kita tebar itu Biar memakan Pakan alami Terus kemudian Setelah dipuasakan Satu hari Selanjutnya Kemudian memberikan Pakan Pagi dan sore Ini cepat saja Terus Ini Pemberian pakannya Nanti kita lihat Videonya Mungkin Mas Alif Bisa memutar Videonya Videonya Bisa diputar Mas Alif Video Ya Tadi sudah Tadi Tadi saya share ke Mas Alif ya Videonya Oke Ini adalah Mini Akloponik Dengan Menggunakan Pember Dan tanamannya Bisa bermacam-macam Bisa ikan Apa Dengan sawi Kemudian Ikan dengan selada merah Selada hijau Kemudian kangkung Oke lanjut Video yang kedua Tidak apa-apa Kita sekarang Berada di Area Bisa dupat Untuk Akloponik Bisa ikan Yang saluran Ikan 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 Ayo Kesini Di Ranyu Normal Ini Tempat Yang Cukup Menarik Nah Ini Kalau Diameter Satu Mere Ikan Bisa Disi Dengan Seribu Ekor Ikan Lili Yang Tersebut Mere Bisa Disi Dengan Seribu Ekor Dengan Panen Bisa Sampai 500 Sampai 700 Ekor Dari Seribu Terimu Di Karena 20-30% Itu Biasanya Kalibar Di Bakan Kawak Kemenin Kalau Diameter 2 Meter Diant 2 Meter Ini Bisa Disi Sampai 3000 Ekor Terimu Patik Sekali Pakan itu Kualitas Maupun Kuantitasnya Jadi Kalau Kelebihan Itu Nanti Bisa Membahayakan Bagi Ikan Tersebut Terutama Mencemari Air Makanya Pakannya Itu Pelan-pelan Dan Itu Bisa Kemudian Ketika Kita Memberi Pakan Kalau Kita Tidak Mengukur Sebenarnya Memberikan Pakan Ikan Itu 5% Dari Berat Tubuh Ikan Tersebut Yang Ada Di kolam Tapi Kalau Kita Tidak Tidak Mengukurnya Maka Kita Bisa Mengira-ngira Menggunakan Insting Ketika Kita Memberi Pakan Selama Respon Ikan Itu Cepat Untuk Menangkap Pakan Ikan Tersebut Maka Tetap Kita Kasih Tapi Ketika Pakan Pelet Itu Pakan Pelet Pabrian Yang Bundar-bundar Itu Ketika Kemudian Kita Sudah Kita Masukkan Dan Responnya Sudah Lambat Maka Cukupkan Responnya Bisa Di Stop Pakannya Selama Masih Agresif Kasih Terus Karena Memang Kelebihan Makan Itu Tidak Bagus Manusia Juga Bagus Juga Mungkin Dikasih Resesi Ekonomi Karena Manusia Sudah Kelebihan Ini Kelebihan Apanya Makan Ya Baik Itu Secara Keseluruhan Mas Riza Ya Ini Yang Apa Namanya Aquaponik Untuk Tanamannya Nanti Setelah Ini Silahkan Silahkan Kita Langsung Saja Dulu Tidak Sebentar Alhamdulillah Jadi Kalau kita Ber Apa Namanya Beternak Makhluk Hidup Nah Ini Saya Mau Bicara Dulu Tidak Sama Dengan Kita Memperlakukan Benda Mati Nah Menurut Pengalaman Mas Riza Jadi Misalnya Kalau Saya Bisnis Kargo Atau Kurir Ya Yang Saya Tempatkan Di Tempat Saya Benda Benda Semua Yang Kedua Rasa Ya Karena Saya Berinteraksi Dengan Benda Mati Ya Perilaku Saya Juga Kayak Benda Mati Gitu Artinya Tanpa Rasalah Sama Benda Mati Ini Nah Mungkin Di Antara Kiat-kiat Lain Yang Perlu Juga Dibagi Adalah Apa Sikap Mental Seorang Peternak Itu Dan Bagaimana Seharusnya Rasa Atau Apa Namanya Nia Bukan Perikemanusiaan Perikehewanan Atau Perike Kesayuran Gitu Ada Enggak Semacam Pendekatan Khusus Gitu Kira-kira Ya Itu Betul sekali Jadi Memelihara Mahal Hidup Itu Memang Berbeda Ketika Kemudian Kita Melihara Barang Mati Yang Pasti Dan Paling Utama Itu Adalah Sering-seringlah Kita Mendoakan Oh Nomor Satu Nia Sering Didoakan Semoga Jodohnya Cepat Gitu Karena Apa Karena Kita Tidak Tahu Bisa Jadi Kurang Satu Minggu Panen Ternyata Tiga Hari Sebelum Panen Kena Kemudian Penyakit Oh Ya Ada Ada Penyakit Didoakan Semoga Dilindungi Dari Penyakit Supaya Sehat Sampai Sampai Panen Jadi Mesti Banyak Sikirnya Juga Waktu Kasih Makan Ya Karena Ternyata Ada Sisi Yang Tidak Dijangkau Oleh Sian Apa Itu Sisi Yang Tadi Itu Seperti Ada Penyakit Yang Tidak Diketahui Yang Tidak Terdeteksi Saking Kecilnya Maka Itu Jangkauannya Doa Dengan Doa Kalau Doain Lele Apa Sian Karena Mati Semua Mungkin Lupa Ngedoain Kali Itu Mungkin Bukan Masalah Doa Juga Tapi Emang Sian Belum Nyampe Jadi Tetap Harus Pakai Sian Juga Tapi Ada Doanya Sudah Kencang Sian Sudah Kencang Tapi Allah Takar Kasihnya Enggak Kencang Kenapa Walau Basatullahu Rizqahu Li Ibadihi La Basatullahu Rizqa Li Ibadihi Labagau Fil Labagau Fil Jadi Allah Tahu Kalau Allah Tiba-tiba Berikan Untung Yang Besar Maka Dengan Keuntungan Ini Dia Akan Menjadi Berbuat Melewati Batas Manusia Cenderung Kurang Ajar Kalau Dikasih Nikmat Yang Lebih Apalagi Mudah Gitu Labagau Fil Manusia Melampaui Batas Ini Tampaknya Soal Rizq Banyak Itu Soal Kapasitas Jadi Kalau Ingin Banyak Rizq Ya Besarkan Dulu Kapasitasnya Tinggal Nanti Allah Kalau Ngasih Rizq Itu Bisa Nampung Apa Itu Maksudnya Kapasitas Kelayakan Di Mata Allah Yang Disebut Punya Kapasitas Itu Ketika Allah Berikan Rizq Yang Banyak Maka Tidak Akan Menjadi Melewati Batas Itu Adis Nabi Sallam Yang Menggambarkannya Bahwa Ada Seseorang Yang Harus Allah Kayakan Sebab Jika Orang Miskin Orang Ini Miskin Maka Allah Dengan Ilmu Gaibnya Mengetahui Dia Bakal Rusak Agamanya Dengan Kemiskinan Dan Ada Orang Harus Miskin Sebab Kalau Dikasih Kaya Bakal Rusak Agamanya Nah Jadi Kapasitas Itu Ya Harus Dibesarkan Mental Orang Kayanya Mental Jadi Orang Kaya Itu Kayak Gimana Gak Sombong Suka Silaturrahim Suka Bersedekah Berguna Bagi Nusa Dan Bangsa Kalau Dalam Al-Quran Ada Tiga Ghaniyun Karim Ghaniyun Hamid Halim Jadi Ada Tiga Berarti Mental Orang Kaya Karim Murah Hati Dermawan Yang Kedua Hamid Terpuji Terpuji Jadi Bukan Malah Hina Dengan Kekayaannya Tidak Sombong Juga Suka Silaturahim Suka Sedekah Kemudian Halim Santun Penyabar Pentang Punya Duit Jadi Orogan Dan Sebagainya Jadi Kalau Nanti Lagi Bagi Makan Ikan Lele Harus Dermawan Dan Senyum Iya Jadi Sedekah Senyum Ke Lele Juga Tadi Saya Teruskan Sedikit Selain Doa Memang Keilmuan Tentang Budidaya Juga Perlu Dipelajari Meskipun Itu Odedika Kemudian Yang Tidak Kala Pending Adalah Apa Namanya Kita Memiliki Semacam Empati Terhadap Apa Yang Kita Pelihara Empati Iya Betul Contoh Misalnya Ketika Kita Kasih Makan Kadang-kadang Kita Ngasih Makan Ikan Itu Dilempar Aja Gitu Sudah Kita Tinggal Tersinggung Kita Tidak Melihat Ketika Kita Ngasih Makan Itu Apakah Ikan Itu Makan Atau Tidak 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 Apa Namanya Selamanya Ikan Itu Akan Memiliki Ngasuh Makan Yang Tinggi Terus Tidak Adakalanya Ikan Itu Memiliki Ngasuh Makan Yang Rendah Ketika Kita Kasih Makan Yang Kemarin Habis Misalnya 500 gram Satu kali Makan Tapi Ini kok 100 gram Aja kok Habis Pada Ada Ngambang Semua Nggak Ada Makan Itu Perlu Dilihat Dan Itu Pasti Ada Masalah Di Situ Terutama Ini penting Juga Buat Ibu Ibu Waktu Ngasih Makan Anaknya Harus Empati Karena Ibu Maunya Anaknya Makan Banyak Kalau Nggak Makan Banyak Dimarahin Padahal Yang Dibutuhkan Bukan Bukan Sekedar Banyak Tapi Empatinya Mungkin Karena Ibunya Pengen Buru Buru Kali Jadi Sebabannya Gede Kurang Empatis Sama Mulut Anaknya Makan Banyak Dan Cepat Lanjut Lanjut Mas Riza Jadi Makan Itu Untuk Ikan Itu Tidak Kemudian Misalnya Takarannya Perhari 5% Tapi Kemudian Supaya Kita Apa Namanya Menginginkan Ikan Cepat Kesar Sehari Saya Kasih 20% Supaya Cepat Besarnya Begitu Jadi Ada Optimalnya Titik Optimumnya Titik Optimumnya Ikan Itu Memakan Dan Kemudian Akan Mengakibatkan Pertumbuhan Juga Juga Pada Titik Optimum Bukan Karena Buahnya Terus Kemudian Akan Cepat Bercat Tidak Begitu Malah Nanti Rugi Dipakan Dan Kalau Terjadi Misalnya Maksud Makan Ikan Berkurang Maka Kemudian Itu Biasanya Apa Saya Ganti Airnya 30-40% Terus Kemudian Biarkan Dan Kita Puasakan Ini Obat Yang Selama ini Saya Lakukan Itu Manjur Ketika Ikan Itu Naksu Makan Rendah Atau Kena Penyakit Begitu Itu Kemudian Saya Ganti Air 30-40% Setelah Itu Saya Puasakan Selama Satu Hari Bahkan Keringkali Seminggu Sekali Itu Saya Puasakan Puasa Senin Kamis Atau Seminggu Sekali Seminggu Sekali Jadi Nggak Makan Dari Pagi Sampai Siang Sampai Sore Makan Misalnya Kita Ngasih Dua Kali Pagi Sama Sore Seminggu Sekali Itu Satu Hari Tidak Makan Ini Kenapa Satu Tujuannya Itu Sebenarnya Adalah Supaya Apa Namanya Air Itu Merecovery Dirinya Sendiri Karena Kalau Kita Kasih Pakan Terus Maka Akan Terus Mengeluarkan Kotoran Ikan Kotoran Ini Adalah Sumber Penyakit Ya Ketika Satu Hari Kita Tidak Beri Pakan Maka Ada Kesempatan Air Itu Kemudian Merecovery Apalagi Disitu Ada Bateri Positif Yang Akan Membantu Untuk Mengurekan Zat Zat Yang Itu Berbahaya Kalau Gitu Reses Ekonomi Perlu Juga Dikasih Sama Manusia Puasa Disuri Puasa Supaya Bisa Bersyukur Maksudnya Selama Ini Kan Allah Kasih Rezeki Gampang Sekali Menanam Di Indonesia Ini Tetapi Kemudian Mungkin Jarang Disyukuri Nah Sekarang Alhamdulillah Dengan Adanya Resesi Seperti Ini Saya Juga Akhirnya Bersyukur Membelajar Lagi Hidroponik Dan Yang Tadinya Belajar Kemudian Gagal Tambah Semangat Lagi Dan Sekarang Bukannya Takut Gagal Malah Berani Gagal Dan Mungkin Kalau Dibali Kegagalan Itu Ada Ampunan Allah Gagal Terus Selama Diampuni Karena Pasti Kalau Diampuni Dikasih Rezeki Dari Yang Oh Leleknya Gagal Pakcoi Gagal Tiba-tiba Dagangan Dateng Laku Karena Penyebab Utama Terhalangnya Rezeki Sampai Ke kita Dosa Jadi Kalau Allah Ampuni Itu Aman Meskipun Ternyata Ampunan Allah Datang Melalui Pintu Gagal Leleknya Bahkan Sekarang Ada Yang Sudah Mengharapan Rezeki Rezeki Sudah Lama Di Masa Ekonomi Lagi Bagus Enggak Dapat Pas Lagi Pandemi Orang Lagi Enggak Mau Belanja Belanjanya Pas Akhirnya Tanah Rumahnya Laku Ada Juga Kayak Begitu Mudah-mudahan Laris Susah Dede Dagangannya Lagi Dagang Apa Siapa Yang Dagang Semua Perdagangan Bagus Kecuali Menjual Diri Cuma Satu Bagusnya Dengan Allah Subhanahu Wata Inna Allah Ashtara Minal Anfusahum Wawalahum Dian Alhamdul Jual Diri Ke Allah Lanjut Mas Riza Ini banyak ilmu-ilmu Baru Yang saya Enggak Pernah Dengar Di Peternakan Ini Tentang Puasa Ikan Khusus Puasa Ikan Menarik Ini Sudah Ada Beberapa Jurnal Yang Apa Namanya Meneliti Tentang Satu hari Puasa Satu hari Tidak Seperti Puasa Daud Jadi Ada yang Satu hari Puasa Satu hari Tidak Satu hari Makan Satu hari Apa Namanya Makan Terus Kemudian Satu hari Puasa Tiga Makan Kemudian Puasa Lagi Beberapa Jenis Sikan Yang Diteliti Termasuk Udang